Hey, what's up, welcome back to my channel, and this video kita bakal mereaction guys, disini kita bakal reaction videonya LSTL yang Perang Pertarungan Saudara, yang semalem banget baru terjadi ya temen-temen ya, civil war Antara Ragnarok dan Cahaya, temen-temen ya, jadi jangan lupa di like dulu guys, dan Kita bakal langsung nonton aja nih, gila, kemarin peaknya kalo gak salah nyampe 52 ribu lebih ya, gelo, gelo emang LSTL Jadi kita bakal langsung nonton aja, play medianya guys Oke, Eclipse ya Oh, ini scene cahaya dulu nih guys Gue jujur belum nonton sama sekali ya, sengaja gue kemarin gak nonton, karena pengen tau isinya nanti mau gue reaction salah kan Gimana, kita kemarin, samperin anjing, MLS Maksudnya apa Awan, kau berbicara dengan umbi Oke, Kaira Awan, apa yang lu lakukan? Kita gedein dikit kali ya Lu gak ngelakuin hal aneh kan, Wan Maksudnya apa Awan, jelasin Bahkan kalian gak tau Sebagai temannya Awan Kalau Awan sebenarnya, maaf bikin kalian khawatir Ubi, jawaban gue atas percayaan kita saat itu adalah Lebih baik gue mati, daripada harus sama lu, Ubi Kelas Oh, Awan Ternyata Jawabanmu cukup bodoh Ternyata Perang Damn Holy moly Gila, baru scene awal udah civil war ya langsung ya Holy moly dia ulti anjing Ultinya Ares tuh Merahnya bener-bener darkness bloat banget ya Giam Gue suka engkel reply banget sih Di payung lagi perang guys Payung perang sama Megura guys Sama si Rafael guys Pecah totem tuh bro Sakit banget tuh senjata-senjata Ragnarok ya Sakit banget tuh senjata-senjata Ragnarok ya Awan Sudahlah Jangan mau jadi bodoh seperti temanmu yang lain Gue cukup tertarik dengan lu, Awan Jadi ini penawaran terakhir dari gua Jadi si Awan ini ditawarin sama Alice ya Jadi si Awan ini ditawarin sama Alice ya Atau enggak Siang Ayo Awan Apa jawaban Awan Gue akan kasih sesuatu yang terbaik buat lu Yang gak pernah lu dapetin dari cahaya Emang manipulatifnya pintar banget ini anaknya Apa jawabannya guys Itu dia Ragnarok Ubi Maji anjir Ciga tot kaca guys Langsung dipukul anjing Langsung dipukul anjing Lu adalah cahaya itu Hah? Maji? Ubi Momen ini yang gua tunggu Lawan gua sekarang Gila Jangan Jangan Kalian semua Kalian baik-baik aja kan Lihat disana Maji Ternyata kau lebih gila dari yang kuduga Kalian para Angel Kita bantu Maji sampai tidik darah penghabisan Kelas Ini antara Maji sama Awan Kayak co-owner sama owner Ketua dan wakil ketua Kita jangan kalah dari Maji Ayo, serang mereka lagi Ayo, kita pasti bisa Sepertinya Kita tidak bisa terang rumah disini Tugas kita adalah mengambil senjata cahaya itu Kau yang disana Ambil penang itu cepat Iya, ini sedang keusahakan Eira Gila, pedangnya penangan cepat Gila, ini civil war Beneran civil war ini, guys Gila Cahaya bangkit lagi Ini lah Bukan mereka Hei Maji Kenapa kau terburu-buru? Kau tidak pernah berubah Tapi lu tahu Lu bukanlah lawan yang setara dengan gua Ubi Ayo kita selesaikan semua disini Ayo Boleh Gatot kaca Ini badang, guys Badang ex-gatot, guys Badang ex-gatot, guys Bisa unchul gitu Bang, tamam, bang, 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 bang Bnis any up superintendent leader Kenapa, Magi? Sudah selesai. Hei, kau. Serahkan pedang cahaya itu. Enggak. Gua nggak bakal kasih pedang cahaya ini ke lu. Sampai kapanpun. Gua akan terus jaga senjata cahaya ini. Baiklah. Jauh itu coba lu. Keren banget kok skillnya. Zero? Zero? Ngapain dia di sini? Dia memegang senjata Tear of Goddess. Sialan. Gua udah keluarin serangan gua. Tidak. Mati, guys. Sial. Ini epic ini. Ini sinepik, guys. Semua angel! Mordor! HAH! What?!? HA! Jadi itu scene epic banget Terus, terus, terus Gue sebagai bocil RP Kepo nih Oke Ini udah next day nya guys Kembali ke Ragnarok scene Oke, berada pulang nih guys Berada pulang guys Mana PP cok Si dia itu mana cok Oh ini dia Matanya itu loh Kenapa lo malah tebah sialan itu Hah Apa lo gak liat posisi gue sudah sedekat itu Dan tinggal gue bunuh saja Yang harusnya nanya tuh gue Lo kemana Kalau itu pedang Tear of Goddess ada di tangan gue Pasti gue bisa dapetin salah satu dari mereka Lo dapatkan Ini merebutkan senjata guys Oh jadi senjata nya gak dapet Senjata nya Senjata nya gak dapet guys Kenapa Ubi Konfliknya Tanas ya Lo disini Yang sudah bersatu dengan Lucifer Silahkan tanya ke Gempita dan Belvegor Perintah siapa yang ingin dia dengar Lucifer Atau satan Kalau bukan karena gue Lo masih ada di peti mati itu Tidak Beraninya lo berbicara seperti itu di depan mereka Fel Kenapa Fel anjing Ubi woy Salah pak Tuh gue dong ngeret Fel kan guys Gak salah dengar kan gue Perang kan mereka berdua Gila kalau mereka by one Seru banget co Coba perang dong Anjing perang beran co Hanya segitu kemampuan lu Marvel Gue gak butuh kekuatan Di dalam tubuh gue Dengan adanya Lucifer Oh dia cerita pake dirinya Marvel itu ya Itu cukup untuk menyimbangkan lu Apa Pepe Salamun Gue gak tau ya guys Nah Oke Woy Ternyata kalian ingin ikut campur urusan kita berdua Jadi ini perang Ragnarok ya guys Jadi ini perang Ragnarok ya guys Jadi ini Ubi versus everybody ya Anjing Pengkhianatan Ubi kah Gila Gila Tetapi dengan ini Kalian berada di dalam perlindungan Lucifer Yang membuat kita tidak bisa saling menyerang satu dan lainnya Apakah ada konsekuensinya Zero Tahan Megura dan Reveal Baik Baik Oke 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 Bivio siap siap Mau gak mau kita harus lawan mereka Gak nyangka juga Dia senjata bakal numpahin karakawan sendiri Gua pastikan Lu akan tunduk hari ini Ayo kita lihat Mari kita lihat Bagaimana Jangan klan Ayo kita lihat Ayo kita lihat Hanya segitu kekuatan Lucifer Mungkin itulah kenapa lu kalah sama Maji Bagaimana cara kamu, Marvel? Jirah! Jirah! Zero versus Ubi Keren banget anjing Ini Jirah lawan Gembita ya Kalo ini full of frame Break the totem ya Cakek banget jatah ya Jirah Cakek banget jatah ya Jirah Cakek banget jatah ya Jirah Di biru itu jatahnya bagus banget ya Oke Sampai lu lakuin itu lagi Tujuan lu di Ragnarok gak akan gua kabulkan Waduh Diancam guys Dengarkan perintah gua Anjir Gila ini saling manipulat Keren banget co Antara Zero dan Ubi Ternyata Kau mengingkari janji ya Jule Kau tidak akan terblasing dan kau akan ngerima kekuatan penuh dari Lucifer Jule mengkhianati Jirah guys Uset deh sakit banget tuh digigit anjing Gempita Kurus Jule Tersisa Gempita kan yang bertahan sama Lucifer Tersisa Gempita kan yang bertahan sama Lucifer Tersisa Gempita kan yang bertahan sama Lucifer Moli moly Lihat diri lu sendiri. Sudah berapa lama sejata lu rusak. Lu bilang layak lu menggunakan kekuatan dari Mamon. Sampah! Banting tuh. Asep langsung dibanting mati guys. Hai saudariku. Mengapa kau melawanku? Oh iya masih ada siasa Samso ya. Kau bersalah memilih jalan Belvegor. Seharusnya kita bisa bersama untuk melawan Lucifer. Bukan matamu Belvegor. Tau lupa siapa pemimpin kita semua. Mimpinnya adalah Satan. Kau yang salah. Meluiesen itu. Pertama sekali melihat LNM Poise Hector. Bagus banget ya. Mati dong. Oh s**t. Lucifer kuat banget ya. Kekuatan Lucifer gila juga. Invisible. Belvegor. Gila Ubirod Belvegor. Hmm.. pecah. Mati ya. Kau dan aku, Marvel. Untuk terakhir kalinya, gua berbicara kepada lu. Berarti scene cahayanya di awal doang ya, guys. Tunduk lu bilang, Lucifer, berikan kekuatanmu yang sepenuhnya kepada aku. Sio, apa nih? Gimana ini, guys? Siapa yang kalah tadi? Gubi berada di tempat yang lain ya. B? Nama siapa itu? Ini backstory, kan? Background story, kan? Eh, apa-apaan ini? Kenapa wujudku seperti ini? Resurrexit Servus. Vel. Suara ini... Itadominus Meus. Bagus. Sepertinya kau berhasil menggapai tubuh duniawi. Apa yang terjadi sebetulnya? Kau telah gugur dalam perperangan melawan cahaya. Dengan kehendakku, jiwamu telah ku taruh ke dalam tubuh seorang manusia. Begitu rupanya. Jadi apakah kita akan melanjutkan perlawanan kita melawan para cahaya? Peperangan itu... Telah berakhir ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun? Semua pasukanku gugur di medan peperangan itu. Semua pasukanku gugur di medan peperangan itu. Lalu bagaimana dengan Faye? Dia pun gugur di peperangan itu. Terus... Di mana kau berada sekarang? Tubuhku sudah berhasil disegel oleh cahaya. Hanya jiwaku yang tersisa. Sekarang... Kau mempunyai tugas yang harus kau lakukan untukku. Baik. Kalau begitu... Apa yang harus kulakukan? Perperangan ini belum selesai. Jiwaku masih ada. Untuk tubuhku... Mereka berhasil memecah dan menyegelnya dalam bentuk senjata. Senjata? Benar. Tugasmu sekarang adalah cari dan kumpulkan tujuh senjata itu. Gabungkanlah semua senjata itu. Agar aku bisa bangkit kembali. Aku akan lakukan tugas ini. Akan tetapi... Ada apa? Bangkitkan Faye untuk misi ini. Untuk apa? Kau sendiri sudah cukup untuk melakukan tugas ini. Tugas ini tidak semudah yang kau pikirkan. Aku butuh bantuan Faye. Baiklah. Jika itu permintaanmu. Eriko... Eriko... Faye... Obscuras... Sheriah... entsut. Tidak ada ataupun kembalikanmu. Mereka memulahkanmu. Oh, ternyata lu... ...fail. Di dalam tubuh manusia. Kita punya tugas. Dunia telah tersagil oleh cahaya. Dunia? Mustahil. Mulailah bergerak. Waktu kita tidak tahu. Senjata pertama. Satan. Tempat itu... Tapi kalau dari story-nya kayak flashback gitu, guys. Kalau yang dikatakan buku ini benar... ...butuh banyak orang untuk masuk ke tempat ini. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Kita harus berpencar untuk mencari peradaban yang ada. Ingat, V. Kita harus selalu bekerja sama untuk membangkitkan darkness. Oke. Tapi tadi lu berantem. Bukan benar flashback itu. Itu flashback, guys. Kita lihat sekarang mereka berantem. Gak ingat sama tujuannya, kan? Ini. Ya, Berencana. Oh, shiit. Bisa, kira-kira. Bisa, kira-kira. Bisa, kira-kira. Bisa, kira-kira. Ayo, banyak orang yang mendoksi, kira-kira. Kira-kira. Terima kasih. Dan aku ingin kau menjadikanku seperti dia. Kau diam, Syl. Kalau bukan karena Ubi, kau tidak akan ada di dunia ini. Kalau kalian semua merasa paling hebat, bagaimana kalau kalian semua melawanku? Buktikan kalau kau memang memiliki kekuatan itu. Hmm, jing. Pecah semua aja. Ini detik-detik akhir, guys. Mulai sekarang. Dengarkanlah perintah dari pemimpin kalian. Untuk kalian semua, Marvel-lah pemimpin kalian. Sadarkan diri kalian. Jangan ulangi lagi. Aku tidak segam untuk mengeluarkan kalian dari yang tenar. Kelos, kelas, 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 kelas. Abis, guys. Besar lagi, besar lagi, guys. Bagus banget ya peperangan antara Zero dan Marvel. Keren banget ya, coba. Ini Asgard, bukan sih? Ini Asgard, guys. Orang Narok, nggak tahu. Orang Narok, ya. Eclipse. Oh, ini sin-sin tempat-tempatnya, guys. Hmm. Ada Plotis, Kak. Waduh. Apa tuh, guys? Plotisnya begitu apa tuh? Wah, gila sih. Gila, seru banget, co. Gua nonton, seru. Anteng banget, kayak bener-bener menikmati story-nya banget. Thank you banget, guys, yang udah nonton. Gimana menurut kalian peperangan ini? Apakah Zero dan Ubi? Bakal ada perang lagi, civil war lagi? Nanti, nggak tahu ya. Kalian komen di bawah. Thank you so much for watching, guys. See you in the next video. Dadah! Thank you. Bye!